Selain berdampak penutupan sementara pemisah kebakaran lahan di kawasan objek wisata alam, Kawah Putih pun berdampak pada penurunan omset para pedagang makanan dan puluhan warga setempat yang berprovelasi sebagai supir otak antik, yaitu armada pengantar wisatawan dari pintu masuk hingga ke objek wisata Kawah Putih. Sejumlah warga pemilik warung dan kios yang berada di dekat pintu masuk objek wisata Kawah Putih terpaksa menutup tempat usahanya. Hal ini dilakukan menyusul penutupan sementara objek wisata Kawah Putih oleh pihak pengelola. Penutupan warung dan kios pun sudah dilakukan sejak selasa pagi kemarin. Suasana di loket pembelian tiket pun lumpuh, tidak ada kegiatan. Namun meski mereka tidak memiliki pemasukan omset, selama penutupan sementara berlangsung, para pedagang justru bergotong royong untuk membuat makanan ringan dan makanan berat bagi para lawan yang berusaha memadamkan api. Karena kebakaran ini tutup berarti ya Bu? Iya, baru satu hari sekalang. Ini omset gimana Bu? Ya turun. Turun atau nggak ada sama sekali? Ya nggak ada sama sekali. Terus Bu, para pemilik warung itu ngapain aja Bu selama? Ya bikin inisiatif sendiri gitu buat bantu-bantu yang di atas, makanan ya masak sama minuman gitu diantarin ke atas. Tak jauh berbeda dengan pemilik warung dan kios, sebanyak 87 sopir ontang-anting yang merupakan armada pengantar wisatawan dari pintu masuk hingga ke objek wisata Kawah Putih ini terpaksa harus mengganggur. Mereka berharap pemadaman api dapat segera dilakukan agar mereka dapat kembali beroperasi dan mendapat pemasukan pundi-pundi rupiah kembali. Ya kalau hari-hari biasa bisa satu jalan itu, tapi kalau Sabtu-Binggu hampir semua gitu bisa operasi. Kalau sekarang tidak sama sekali? Nggak, tidak sama sekali. Ngapain aja Pak? Karena tidak beroperasi ngapain aja para sopir? Oh ya bantu-bantu di atas aja gitu. Bantu-bantu pemadaman itu? Bantu-bantu buat makanan gitu ya ke atas. Kebakaran lahan yang terjadi di objek wisata alam Kawah Putih terjadi sejak Senin sore. Kini kepolisian melakukan penyelidikan terkait terjadinya peristiwa kebakaran tersebut. Peristiwa tersebut diduga akibat oknum pengunjung yang membuang puntung rokok ke objek yang mudah terbakar. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV